Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat balur semuanya Bertemu lagi dengan Kita-kita orang-orang yang jelas Pada kesempatan kali ini Di video yang satu ini Kita akan membahas Satu buah Karya sastra lama Yaitu mantra Mantra Ada apa karya mantra? Apa ya? Pernah kenal mantra? Mantra Saya kenal mantra itu di dunia perkuliahan Itu jika dikaitkan dengan karya sastra Tapi sejauh lebih sebelum itu Biasanya kita kalo di kehidupan serial itu Mantra itu dikaitkan dengan mistis Kayak ketemu perempuan pengen Pengen deket Caranya dewok Katanya ada mantra Banyak itu Seperti di Facebook Ataupun di Kalian bisa Google Banyak itu sebenarnya Tapi banyak mantra-mantra yang mesti di Di pilah Di pilah Dan banyak juga amalan-amalan yang harus dijalani Dalam mantra itu Oh jadi kalo mantra itu Harus ada tebusannya dulu Mantra itu Ada amalan yang harus wajib Dikerjakan dengan seseorang Jadi gak cuma baca aja dia Kalo pulisi Gimana? Kalo yang lainnya gimana? Nah yuk Kalo itu mantra kita lihat dari sudut pandang yang lain ya Misalnya kebutuhan seorang jomblo untuk menarik perhatian lawan jenisnya gitu kan Nah kalo mantra dilihat dari keilmuan secara bahasa gitu Terutama sastra itu Gimana tuh? Oh siapa? Eh Ya silahkan Kayak Kita belajar sastra gitu Masuk kelas Diglasin mantra Kita cuma taunya mantra-mantra orang tua Katanya kalo orang Sunda tuh punya yang namanya Apa eh lupa Jangan jawa kan Jangan jawa kan Nah itu Nah Jangan jawa kan Itu bewa Jawa 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 Itu bewa kan Saya taunya Beberapa kali masuk kampus Analisa atau apa gitu kan Masuk kampus Gak pernah belajar sastra-sastra lama Tiba-tiba masuk teori Kok ada teori mantra ya Saya kira mau belajar Mau belajar Jangan jawa kan Mau suruh ngaparin ya Perdukunan gitu Perdukunan gitu Tiba-tiba lulus jadi dukun Ya Ustadz 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 Aneh saya liat-liat kayak gitu gitu Tapi Pas Dosen yang train Kok Kok Yang dikenalin Puisinya Stragici Kaujung Bahari Nah itu tuh Yang awal-awal Bingung gue Kok Kok yang muncul Puisin baru gitu Stragici Kaujung Bahari Orang Misalnya Jauh lah Sama yang menjawabkan Kalau yang menjawabkan Kita gak tau Siapa yang Siapa yang buat Gitu Tapi Ampuh 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 Sudah baru-baru Ya Gak Tapi kalo ada yang cerita-cerita Ampuh Katanya Nah ini yang Stragici Orang baru Baru Kenal Eh Orang baru Penulisnya ada Orangnya ada Ditulis Jadi buku Jadi mantra Mantra Dari segi teori Apa sistem Mantra Dari segi teori Mantra Mantra Atau BBI Atau gimana Ini Kita punya guru Besar Oh Oh Jadi 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 Ya Ya Kita baca Karya Rengok W Eh Gak mau buku ya Oke Udah ada di Kepala Semua Silahkan ya Siap Eh Kebetulan kita ada Ininya apa Buku online atau Diktar Ibu 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 Lu baca buku ya Enggak lah Enggak Saya minta Dari temen saya Barangkali mau dibaca Oh Oke Ya Kita baca Diktar 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 Seorang dosen Sekaligus Sastrawan Di Kabupaten Kuningan Bapak Angsudian Thomas Beliau Membuat teori Tentang Mantra Ya Bisa dibilang membuat Atau memutif Lebih yang mempunyai kekuatan kata yang mengharapkan akibat sesudah dibacanya itu mengandung kekuatan mistis berarti bener ya yang tadi ketika jomblo-jomblo pengen dapet, ada ya? ada, kata-kata dianggap mempunyai kekuatan gaib di jelaskan dalam pembacaannya menekankan irama tertentu yang mengajak pendengarnya seakan-akan masuk ke dalam dunia mistis nah itu tuh, apa sih, puisi-puisi itu lagi yang saya baca tuh, banyak sekali menggunakan irama-irama, jadi jelas masuk ke mantra kalau menurut saya dan ternyata mantra ini di jaman sekarang sudah banyak dipublikasikan terang-terangan seperti yang saya lihat di facebook segala macem tapi masih ada ya? masih ada itu tapi kebanyakan orang yang saya tahu baca mantra seperti di google segala macem itu tanpa ada guru guru pembimbing kebanyakan jadi merenceng atau bisa juga jadi gila gitu mungkin dia belum dapet guru pembimbing karena belum ngutra hahaha belum bayarnya belum subscribe kan hahaha ada, itu gini nih, mantra banyak di facebook, banyak di google banyak kok searching-searching, banyak dipake kayak gitu itu sebenernya bakal ngundang atau ngaruh gak sih dari kita kalau kita cuma baca gitu kayak tadi kan kata abang harus ada amalan, harus ada ini kalau orang yang kepercayaan atau cerita orang-orang yang penyama kayak gitu nah ketika kita baca tapi gak ngamainnya tapi cuma baca aja nah nah saya pernah install di salah satu play store itu tapi jangan ditiru ya ada itu aplikasi yang isinya primbon dan mantra-mantra disitu ada tingkatannya mantra yang menggunakan amalan yang kedua mantra intinya mantra yang simpel hanya dengan dibacakan terus kita fokus itu bisa terkabur itu disebutnya mantra yang ringan kalau yang berat seperti kita harus mengerjakan puasa selama beberapa hari seperti mati geni segala macem kemudian mati geni berapa hari pak? mati geni itu ada yang yang saya tahu 3 hari 3 malam ada yang selama 30 hari 30 malam ada tergantung di kata seperti yang saya baca itu mantra seperti yang saya baca itu mantra contohnya kalau mantra yang ringan mantra jalan jauh lewat foto misalkan jadi banyak orang yang ringan itu sebenarnya kalau bahas mantra ini wah kayaknya gak akan durasi itu akan lama kita bikin menggapkan banyak lah kalau mau bicara tentang mantra wis cabrak bela ada mantra lewat foto yang pertama itu ada mantra lewat maaf maaf lewat spam ma enggak siapa saya mau kasih editor tolong editnya nanti maaf untuk penonton-penonton sekalian kita agak menceng sedikit karena nanti ada kaitannya dengan karya sastral supaya kita kaitkan dengan hal-hal yang seperti contohnya mantra lewat foto disitu ada bacaan-bacaan lah kemudian media itu foto hanya dengan kita melihat foto tersebut lalu dibacakan kita fokus insya Allah apa namanya bahas ya cewek yang kita cewek ataupun cowok yang mengamalkan lawan jenis yang kita mau otomatis akan tergila-gila kepada kita kalau jaman sekarang bolehkah tinggal bukain instagram baca mantra baca mantra benar betul bisa jadi coba sekarang bacain mantra nya cari foto orang yang gak dikenal cari foto orang yang gak dikenal kita buktikan nah salah satu syaratnya itu orang yang gak harus dikenal jadi intinya minimal orang itu pernah berinteraksi dengan kita satu kontak lah ini satu kontak kemudian banyaklah mantra tepuk bantal contohnya itu mantra untuk menarik mimpi basah jadi misalkan misalkan kita suka pada seorang cewek karena kita kan cowok semua nih dengan cara menempuk bantal 3 kali sebelum tidur di jam waktu tertentu dari jeda jam 12 malam sampai jam 3 kemudian kita bacakan mantra tersebut dengan fokus kita bayangkan kalau kata bahasa Sunda manteng ke perempuan tersebut ketika perempuan itu terhidup bulas dia bisa mimpi dengan kita dua-duanya mimpi dua-duanya mimpi kita nya mimpi dia nya juga mimpi itu mantra yang yang dianggap tingkatan retah seenggahnya kalau gak dapet impian dunia nyata dimana dia juga mimpi aduh ya saya kebetulan agak suka lah jadi bukan untuk diamalkan tapi penasaran penasaran dengan yang namanya mantra sampai saya download aplikasinya di playstore itu banyak seperti mantra-mantra ajian jalan goyang segala macem tanya gitu itu jalan goyang goyang itu yang paling terkenal itu ada yang bisa bacain gak? ada yang tau? saya ikut nih satu cerika di daerah ada cerita rakyat yang tentang sakit hati seorang pria atau seorang wanita karena ditolak plus dicaci maki gitu akhirnya si cowok yang bernama barijin ini mungkin masyarakat ciruk bon berbes dan sekitari udah tau gak bisa ini ya jadi dia mengamalkan satu mantra ini mungkin ini termasuknya sastra daerah gitu ya terdapat bahasa daerah kurang lebihnya seperti ini karena ada disebutkan waritanya itu namanya rakminan di cerita rakyatnya iya makanya saya pernah membacakan puisi karya Riti Damperan Putra nah temen-temen bisa lihat juga di channel youtube ada tuh puisi nya saya bacakan di dunia yang tertambah nah sekarang mantra nya saya bacakan nama cowoknya ceweknya rakminan terus orang tuanya itu Bapak Adam jadi panggilnya ya kurang lebihnya seperti ini niat yang sunar panmaca kemacaran guyang duduk ngemat ngemat tangga duduk ngemat buang liwat dindalan sing tak kemat nok surat minah anak yang Bapak Adam sendang sing sing ingat eh salah saya coba lagi sayang coba lagi sayang coba 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 ayah ya ulang ya buang saya maaf ya ini niat yang sunar panmaca kemacaran guyang duduk ngemat ngemat tangga duduk ngemat buang liwat dindalan sing tak kemat nok surat minah anak yang bapak dam sing ngebleng singa yu sing demeng tirang-tirang yen lagi turu gaketannya yen mis tangi gakeng jagong yen mis jagong gakeng adegam layuang rengi sakaya jaran teka ulas teka asih ulas asih ning badan isuun gunjreng gitu jadi jadi ternyata sebelum adanya keilmuan sastra para pakar ilmu menunjukkan buku-buku sastra, dita dan sebagainya masyarakat awam itu sudah mengenal sastra sebetulnya hanya saja secara risa, secara tertulis salah satunya mungkin yang dibacakan oleh bari dini kemanjalan huyang dan konon ini katanya ampuh buktinya yang dikisahkan dalam kisah ini si surat minah ini sampai gila sampai gila sampai gila 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 bukan hanya tergila gila kan malah sampai gila gila beneran sampai dia meninggal dan setelah surat minah meninggal pun bari din meninggal akhirnya mereka dikuburkan dalam satu liang lahat di tepian sawah ada daerah cerbon sana sampai sekarang juga ada makannya jadi ada beberapa unsur yang mendasari mungkin ya ini kita ambil yang tidur ada beberapa unsur yang mendasari katanya sebelum adanya cerita rakyat itu ada suatu tempat atau peristiwa dulu baru dibuat ceritanya ada juga yang peristiwanya dulu tapi tiba-tiba tempatnya ada ada yang seperti itu tapi ya walau-walau memilih pada kekuasanya tapi kalau yang dari kisah bari din ini memang ada ada sebuah makam di pisah awah yang kemudian muncul juga kisah tentang bari din dan yang mengunggungi itu adalah mantra jangan lupi tau gitu jarang goyang itu bahasa jawanya apa sih kalau dibahasanya iya iya kalau dari penggalan jarang goyang jarang itu kan kuda oh kuda kalau goyang 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 atau goyang 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 itu gempar kayak itulah jadi mungkin bisa jadi goyang iya lah mungkin kalau dulu orang-orang kan di nisbo kayaknya kayaknya nisbo nisbo kepercayaannya ke hewan sama pohon tempat dan lain sebagainya mungkin ya agak mau manggil roh-roh kuda mungkin dari mereka kamu ya yang dimana aku juga ya tapi kayaknya bukan manggil roh kuda ya bukan mungkin itu itu hanya sebutan saja jarang goyang karena kalau misalnya mungkin ya perspektif kalau misalnya kuda ketika dia sedang di uyang seperti itu keadaannya dia kan seperti orang yang kalap gitu oh nah mungkin bisa saya cinta kenapa dinamakannya jarang goyang mungkin karena efeknya seperti itu gitu mungkin ya nanti kalau temen-temen tau pastinya bisa komen ya 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 menarik ya tentang jarang goyang berarti kalau nih sekarang kan ada lagi yang viral pasti lati lati challenge kalau menurut kalian tuh masuk ke mantra juga gak sih ya lati challenge perspektif aja sih ini ada kaitannya dengan sebenarnya hampir mirip dengan lingsir wengi lingsir wengi agak sedikit membahas tentang lingsir wengi menyinggung lingsir wengi itu sebenarnya itu dari waliullah kita senang kalijaga tapi karena di mitos di jawa lingsir wengi itu untuk memanggil hantu sesuatu sesuatu yang gaji kata-kata kan di belok aja itu ke hantu misalkan apa hantu perempuan lah kalian juga tau sebenarnya itu ringsir wengi itu hanya tembang untuk anak-anak untuk anak-anak tapi ketika nyanyian tidur nyanyian tidur seperti seperti nina bobo nah itu ringsir wengi